Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa'ala alihi wa'asafihi wa'amawalah amabad Pemirsa TVRI Jawa Timur Rahimahkumullah Yang pertama marilah kita bersyukur dengan ucapan Alhamdulillah Alhamdulillah semua Alhamdulillah Tidak terasa bulan Ramadan tahun ini kita sudah berada pada 10 hari terakhir Yang pada dasarnya kita diminta untuk lebih meningkatkan ibadah Karena puncak fadilah ibadah Ramadan itu berada pada 10 hari terakhir Karena 10 hari terakhir itulah yang kita cari adalah Alhamdul Qadar Dan bicara Alhamdul Qadar pada dasarnya adalah bicara Nuzul Quran Memang Nuzul Quran itu kalau diterjemahkan ya turunnya Al-Quran Yang pada waktu itu tanggal 17 Ramadhan ya di Gua Hira Dan sekaligus turunnya Al-Quran 5 ayat surat Al-Alak itu adalah pada dasarnya SK Surat keputusan Allah diangkat sebagai Nabi dan sebagai Rasul Karena ketika Quran turun pertama kali itu malam yang sangat mulia Malam keputusan, malam putar Dan juga Khairun min Al-Fishahrin Lebih baik daripada seribu bulan Maka para sahabat menghadap Rasulullah Ya Rasulullah Hanianlah Khairullah Malam yang ketika Panjeningan menerima Quran kan begitu mulia Bahkan kalau ibadah lebih baik daripada seribu bulan Tapi itu kan untuk Panjeningan Bisa enggak malam yang Qadar yang mulia itu bisa diturun lagi Kepada umat Panjeningan Bila menurut riwayat Rasul membuat kepada Allah Dan Alhamdulillah Pemirsa TVRI Jawa Timur Rahimahumullah Allah mengabulkan Maka Laitul Qadar itu diturukan lagi untuk kita Untuk umatnya setiap tahun Yang peluang turunnya adalah 10 hari terakhir bulan Ramadan Dan ketika Nabi didesak Persisnya tanggal berapa Nabi yang menjawab paling tahu adalah Allah Ketika didesak lagi Nabi menjawab Peluang kuatnya memang malam kanjir Kalau kita datang ke Ambil Malam ke-27 itu sangat rame darah sekalian Karena Kanjeng Sunan Ambil Menurut riwayat pernah tahu bahwa Lu lebih yakin kalau turunnya malam ke-27 Di Sunan Giri ini Kalau malam ke-25 itu juga sangat rame Karena Sunan Giri pernah tahu Ketika keyakinan dulu adalah malam ke-25 Tapi Kalau saya boleh beda pendapat Karena beda pendapat kan tidak bahaya Yang bahaya kan beda pendapatan Ya kalau saya ikut Nabi ajalah Nabi ketika ada bahaya peluang kuatnya malam ganjir Kan itu juga tidak memastikan Dan yang jelas Nabi sendiri Tidak membedakan ganjir dan genap Yang hadisnya yang sering kita dengar itu Kalau sudah datang 10 hari terakhir Ibadahnya sangat luar biasa Dan keluarganya dibangunkan untuk ibadah malam hari Untuk mendapatkan malam yang sangat mulia itu Dan hampir diakinilah kita khusus nonton Kalau tiap malam 10-9 hari terakhir malam hari kita ibadahnya lebih istimewa Kita akan mendapatkan malam yang sangat istimewa itu Dan yang lebih penting para ulama berpendapat Karena Laylah Mubarakah itu salah satu nama Jadi Nusulul Quran itu terjemahan Jadi ketika Quran turut kepada Nabi namanya Laylah Mubarakah Dan dalam surat Tuhan juga disebut Laylah Mubarakah Malam yang sangat berkahnya sangat banyak Dan yang penting bahwa para ulama berdasarkan ayat itu Surat Tuhan Maka orang bisa merubah nasibnya Ya pada malam itu Yang merubah Allah Karena siapa yang berubah malam itu adalah Tidak akan ditolak oleh Allah SWT Maka nasib orang setahun yang mendatang Rezekinya, umurnya, kesihatannya Lebih banyak musibah dan tidak misalnya Jadi kawin atau tidak Di dalam tafsir saya baca Termasuk tahun depan dia akan haji dan tidak Tergantung pada malam itu dia ibadah atau tidak Satu Dua saudara sekalian Salah kaprah di antara kita Bahwa keyakinan Laylah Mubarakah itu Semalam hari tidak Kalau kita Laylatul kotar malam kotarlah Pergantian malam itu kan tenggelamnya matahari Maka sebenarnya ibadah yang bisa kita lakukan pada 10 hari terakhir itu ya Sejak tenggelamnya matahari Mulai malam ke 21 itu Maka tidak harus pada waktu malam Memang Nabi meyakinkan kita Ibadah yang peluangnya diterima Allah Sebelum tiga terakhir tiap malam Tapi sebenarnya pengertian malam itu Pergantian malam hijriyah itu bukan jam 12 malam Tapi adalah pergantian siang dan malam Maka matahari tenggelam Maka sejak itulah kita meningkatkan ibadah Ya mulai sholatnya Dan ibadah itu juga tidak hanya sholat Termasuk bersakat, berimpak, bersataka Saya kira inilah yang lebih signifikan Untuk kita renungkan ulan Dan mudah-mudahan kita mampu Dan diberi mampu oleh Allah Aku luka di hada Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton